Di dalam kehidupan kita, mungkin kata mundur itu bagi sebagian orang adalah sesuatu yang menakutkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yaitu mengenai judulnya saja dulu ya. Judulnya hari ini saya ambil yaitu mengenai mundur itu tidak haram. Namun sebelum saya lanjutkan, terima kasih atas saudara-saudara yang telah menyimak video ini atau channel saya yang telah subscribe, yang telah like, dan yang telah komen. Terima kasih. Yang belum, saya mohon untuk komennya. Untuk komen saya mohon maaf tidak bisa menjawab satu-satu. Namun, saya baca lalu nanti akan saya sampaikan apa pemikiran saya tentang komen Anda itu. Baiklah, untuk hari ini saya teruskan yaitu mengenai mundur itu tidak haram. Di dalam kehidupan kita, mungkin kata mundur itu bagi sebagian orang adalah sesuatu yang menakutkan. Namun, sebagian orang juga menganggap bahwa itu wajar. Malah itu menurut sebagian orang adalah lebih baik. Jadi, kata mundur ini tergantung daripada persepsi kita masing-masing. Apakah itu menakutkan? Apakah itu wajar? Apakah itu lebih baik? Nah, di dalam kata mundur ini adalah biasanya satu. Misalnya, mundur dari pekerjaan. Karena ada alasan-alasan tertentu. Lalu mundur dari suatu jabatan. Itu bisa. Jadi, mundur dari suatu organisasi, suatu perkumpulan, itu wajar. Nah, jadi ada yang menyatakan bahwa itu wajar. Karena, ya, setiap orang itu bisa memandang kedudukannya itu dengan apa? Banyak istilahnya pribadi masing-masing. Namun, ada juga yang bahwa mundur itu bisa membawa kebaikan. Nah, kata mundur ini ternyata menurut saya bahwa ini adalah sangat subyektif sekali. Apakah itu alasannya apapun yang bisa memutuskan bahwa dia mundur atau tidak itu, ya, manusianya itu sendiri, orangnya itu sendiri yang mengalami. Dan itu mungkin pernah saya sampaikan dengan apa ya? Dulu judulnya Mulat Sariro Hang Rosowani. Yang saya tafsirkan dulu Mulat Sariro melihat dirinya sendiri, Hang Rosowani, dengan perasaan berani. Berani melihat kelemahan, berani melihat kesalahan, berani memutuskan egonya di sini. Jadi, di situ yang disebut Mulat Sariro Hang Rosowani itu bisa introspeksi diri lalu mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya, bagi perusahaannya, bagi perkumpulannya, bagi organisasinya, atau bagi orang lain. Jadi, di situ. Nah, memang di dalam hal ini, ketika kita, orang memutuskan, mengundurkan diri itu, dia memang harus berani, berani. Berani mengakui, misalnya, dia lemah, biasanya, menurut dia, dia itu tidak berhasil, lalu dia, mengundurkan diri. Itu namanya, bisa introspeksi diri, lalu dia disebut, Mulat Sariro Hang Rosowani. Orang yang berani melihat kelemahannya sendiri. Jadi, di dalam hal ini, sangat subyekis. Karena orang itu, di dalam bahasa Jawa, Uraiso Ngelok Gito Edewe. Artinya apa bahasa Indonesia? Tidak bisa melihat tengkuknya sendiri. Lalu itu diperlukan cermin. Nah, cerminnya saja harus double, itu harus dua. Karena, kalau kita bercermin itu, biasanya yang kita lihat, yang di depan, yang di belakang tidak bisa. Padahal tengkuk kita ada di belakang. Maka, di situ, sekali lagi, bahwa, ketika, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, dia berani untuk mengambil keputusan mengundurkan diri. Sehingga, semua, apa ya, istilahnya, organisasinya juga, merasa, apa ya, istilahnya, diuntungkan. Apa ya, ya, organisasi perkumpulannya, atau orang-orang di sekitarnya itu, merasa, diuntungkan, karena, dia berani mengundurkan diri. Nah, di dalam hal ini, yang baru-baru saja terjadi ini, adalah, siapa ya, oh ya, maaf, ini saya, apa ya, saya sebut ya, yaitu, Profesor, Effendi, Ghazali. dengan alasan-alasan tertentu, Profesor, Effendi Ghazali ini, mengembalikan, gelar profesornya. Jadi, dia tidak mempunyai gelar, profesor lagi sekarang. Dia mengundurkan diri, dari, universitas, yang dia mengajar di sana. Dia mengundurkan diri, dari pekerjaan. Lalu, bagaimana dia ketika mengundurkan diri? Dia menyatakan, dirinya sendiri, mengundurkan diri, karena, alasan-alasan yang tertentu. Alasan itu, sangat, pribadi, sangat dipengaruhi oleh, pemikirannya, oleh, karakternya. Saya kira, itu, Effendi Ghazali. dan ada beberapa, pejabat yang mengundurkan diri. Dan itu, tidak haram. Artinya, tidak berdosa, mengundurkan diri. yang saya maksudkan, tidak haram itu, tidak berdosa. Malah mungkin, ketika kita memang, harus, mengundurkan diri, itu mungkin, ada kebaikan, kebahagiaan, bagi, apa ya, organisasi, jabatan, ditinggalkan, menjadi, lebih baik. Jadi, itu, keberanian, untuk itu, adalah, sangat tergantung, daripada, dirinya, semua. Saya kira, itu saja, hari ini, bahwa, mengundurkan diri, menurut saya, itu, tidak haram. Tidak berdosa. Insya Allah, tidak berdosa. Yang mengundurkan diri, dari pekerjaan, dari jabatan, atau yang lain-lain, itu tidak, berdosa. Saya kira, itu saja, untuk hari ini, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, sekali lagi, atas kedangkalan, apa yang saya sampaikan. Mohon maaf, sekali lagi, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.